Pemirsa untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polreskrinci. Anggota Polreskrinci bersama jajaran melakukan monitoring dan patroli ke sejumlah sekolah terutama saat jam pulang sekolah. Sejumlah anggota Polreskrinci dikerahkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polreskrinci guna untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar. Kasat reskrim Polreskrinci AKP Edi Mardisi Soyo mengatakan, patroli dan monitoring ini dilakukan saat jam pulang sekolah. Karena pada waktu pulang sekolah di nilai rawan terjadi tawuran antar pelajar. Sebelumnya, pas keadanya kasus perkelahian antar pelajar yang membawa senjata tajam, Polreskrinci juga telah melaksanakan razia ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMA sederajat maupun tingkat SMP sederajat. AKP Edi Mardisi menghimbau kepada seluruh orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat jam malam agar tidak berkeliaran. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan razia di beberapa sekolah mengantisipasi adanya supaya anak-anak sekolah ini tidak membawa senjata tajam. Kemudian hari ini di beberapa titik yang terjadi bidang-bidang, salah satunya yang kita lakukan, memonitor kepulangan anak-anak sekolah kita mengantisipasi supaya tidak terjadi adanya tawuran. Salah seorang orang tua siswa menyambut baik adanya kegiatan patroli dan monitoring dari Polreskrinci, karena bisa memberikan rasa aman terhadap siswa sekolah dan kedua orang tuanya. Saya selaku orang tua murid, sangat mendukung sekali kegiatan dari Polreskrinci untuk memonitoring kegiatan-kegiatan siswa, khususnya beri tingkat dari sekolah. Karena kita sama-sama tahu berapa hari yang lalu sempat viral di media sosial itu adanya menterok antar siswa dan juga telah memakan korban karena sudah memakai senjata tajam. Jadi juga dari informasi dari Pak Reskrinci tadi, sempat sudah ada ditahan. Pihak Polreskrinci juga menghimbau kepada seluruh pelajar agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tersebar dan bijaklah dalam menggunakan media sosial serta tidak melakukan provokasi. Sebagai mana diketahui, beberapa hari yang lalu saat Reskrin Polreskrinci telah mengamankan tiga orang pelajar karena adanya indikasi akan tawuran dan ketiganya membawa senjata tajam. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, 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 Baik TV Jamb Terima kasih.